Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Lobster The Series Untuk episode hari ini Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Dimana adegan pertama pun kita bakal disukuhkan lagi dengan adegan-adegan yang sangat begitu membingungkan dan menegangkan ya guys Karena dimana kali ini pertemuan antara Panessa bersama Andi Karena yang sudah kita ketahui Andi yang memang sudah terlalu jatuh cinta kepada Panessa Yang mengakibatkan di episode sebelumnya juga Andi saking cintanya kepada si Panessa tersebut Andi pun ia tidak mau berpisah dengan si Panessa ini Bahkan dia pun sampai nekat ingin bunuh diri Karena memang cintanya selama ini bertepuk tebelah tangan Karena memang selama ini Panessa pun sudah tidak bisa lagi untuk kembali bersama Andi Karena Panessa juga disini ingin merubah sikap dan perlakuannya selama ini yang telah membuat Rama pun semakin menderita Disini Andi pun meminta maaf dan membujuk kepada Panessa agar supaya Panessa pun bisa kembali lagi bersama dirinya Bahkan Andi pun disini dia rela melakukan apa aja demi mendapatkan cintanya kembali Panessa Namun dengan sigap disitu Panessa pun karena ia tidak mau mengulang kembali kejadian sebelumnya Disitu Panessa pun membantah dan menyangkal semua ucapan dari si Andi ini Karena Panessa juga disini sangat tidak mau mengulang kedua kali kesalahan yang sama Akibat perlakuannya ini Tante Dinda pun sampai murka kepada dirinya Bahkan disini Rama juga sangat tidak mempedulikan lagi si Panessa ini Karena memang kelakuan Panessa selama ini yang sudah membuat Rama pun semakin sakit hati Apalagi ditambah ketika Rama mendengar ucapan bahwasannya Andi telah meniduri Si Panessa ini tentunya membuat Rama pun semakin murka Dan tentunya Tante Dinda pun akan sangat mudah sekali untuk memisahkan Rama Bahkan Tante Dinda pun tidak harus berbuat apa-apa Agar supaya memisahkan Panessa bersama Rama tersebut Namun bagaimanakah kelanjutannya? Namun sebelum lanjut juga bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya Bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron Kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan Kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan lobster di kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys Namun disini Bang Mimin akan mengabsin dari kota mana saja kah? Para penggemar setia lobster di The Series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Tanpa basa-basi kita langsung saja di adegan selanjutnya Dimana kali ini Maudie pun yang sangat begitu histeris Kesakitan sekali Karena mungkin kemungkinan besar disini Maudie pun mengalami kontraksi yang sangat begitu kuat Yang mengibatkan disini Maudie pun harus dilarikan ke rumah sakit Tentunya Bang Mail yang selama ini telah menjaga Maudie disini Bang Mail pun bersigap keras Ingin mengantarkan Maudie untuk ke rumah sakit tersebut Dan Bang Mail pun disini mencoba untuk memberitahu si Ken Agar supaya Ken pun dengan sigap harus segera menemui Maudie di rumah sakit tersebut Dan Bang Mail pun disini sangat begitu kebingungan dan khawatir sekali Takut terjadi apa-apa dengan Nona Maudie ini Bahkan Bang Mail pun disini sangat begitu bertanggung jawab Dia pun merasa khawatir Apalagi dilihat dari raut wajah Maudie yang sangat begitu kesakitan Tentunya membuat Bang Mail pun disini sangat panik dan bingung sekali Apa yang mesti ia lakukan pada saat itu Di adegan selanjutnya dimana kali ini Wilantara bertemu dengan si Tangkurak Dinda Yang selama ini Tangkurak Dinda selalu membenci Panessa Bahkan di adegan ini Tante Dinda pun sempat menanyakan Kenapa Ken harus pulang buru-buru Karena memang Tante Dinda pun disini semakin penasaran Dan tentunya kali ini Wilantara pun memberitahu si Tangkurak Dinda ini Karena memang Ken pulang cepat Maudie pun sudah terasa Karena memang Maudie juga disini sudah pecah ketubannya Disitu bersikap keras Ken pun harus bisa bertemu dengan Maudie Karena memang ini adalah detik-detik dimana Maudie pun akan melahirkan Ken di Junior ya guys Dan Wilantara pun disini sangat begitu panik dan khawatir sekali Tentunya rasa-rasa cemas rasa khawatir semua campur aduk yang ia rasakan Bahkan kali ini ia pun tidak mau melihat menantunya tersebut merasakan harus merasakan perih Ditambah lagi Wilantara pun disini sangat senang apabila memang benar Kalau kali ini Maudie pun akan melahirkan Dan tentunya ini adalah momen kebahagiaan bagi Wilantara Namun Wilantara pun disini sangat begitu khawatir dan panik sekali Ketika mendengar bahwasannya Maudie pun mengalami kontraksi yang begitu sangat kuat Apakah mungkin ini adalah detik-detik dimana Maudie pun harus melahirkan ya guys Dan di adegan lain juga dimana kali ini Ken pun sudah begitu buru-buru Karena ia pun mendapatkan sebuah telepon dari Bang Mail Ketika Bang Mail memberitahunya disini Ken pun dengan sigap dan langsung saja Belaju ke rumah sakit Namun tidak disengaja di tengah-tengah perjalanan adalah seorang warga Yang mungkin warga tersebut pun mengalami yang sangat begitu janggal sekali Namun Ken pun disitu sempat saja keluar Karena memang Ken pun disini sangat buru-buru sekali Ia pun merasa kesal melihat warga-warga yang bergerumunan Sampai siapa melihat batang pohon yang tumbang di tengah jalan tersebut Yang mengibatkan Ken pun disini sangat begitu marah Karena kesal sekali melihat warga tersebut Karena ia pun menghalangi perjalanannya atas dimana kali ini Ken pun harus bertemu dengan Maudie Karena Ken pun disini sangat begitu panik dan khawatir terjadi apa-apa dengan Maudie ini ya guys Di lain sisi juga dimana kali ini Atar pun bertemu dengan Madina Namun Atar pun disini sangat begitu tidak mau bertemu dengan Madina Karena ia pun merasa tidak enak apabila selama ini Madina sudah mempunyai suami Bahkan nantinya apabila Atar mendekati terus Madina tentunya Nanti suaminya pun akan begitu marah Di lain sisi juga dimana kali ini Madina bertemu dengan Rian Dan disini Rian pun menanyakan tentang kencanggalan dimana ia membatalkan pernikahannya tersebut Bahkan disini juga Madina mengungkapkan bahwasannya ia pun meminta maaf Atas dimana kejadian tersebut ketika Rian membatalkan pernikahannya Karena memang selama ini Madina pun belum juga bisa mencintai Rian Namun Madina pun begitu juga tidak tahu Kalau selama ini Atar adalah kakak dari Rian Karena memang kali ini Rian pun ingin mengorbankan perasanya demi memperjuangkan si Atar ini Karena ketika Atar mengenal si Madina ini tentunya Atar pun semakin berubah Ahlaknya pun semakin baik ketika melihat dan bisa mencintai Madina ini Di adegan selanjutnya juga dimana kali ini ketika Ken pun disini sangat begitu buru-buru ya guys Disitu terlihatlah anak kecil Yang memang kali ini anak kecil pun ingin menyeberang di sebuah jalan Karena mungkin ini adalah taktik dimana Ken pun ingin mau tertemu dengan Maudie pun Sangat begitu penuh dengan cobaan Ketika di perjalanan Ken pun hampir saja menabrak sebuah ataupun seorang anak kecil Namun untung saja disitu dengan sigap orang tuanya pun datang dan mengambil anak kecil tersebut Yang pada akhirnya Ken pun disini membantingkan setir Dan Ken pun merasu ke dalam sebuah perkebunan warga Disitu Ken pun tidak bisa mengandalkan dalam berkendaranya tersebut Karena memang Ken pun sangat begitu kencang membawakan sebuah mobilnya itu Yang mengibatkan disini Ken pun menabrak sebuah batang besar Dan tentunya kali ini Ken pun sangat bisa tidak terselamatkan ya guys Apakah mungkin kali ini Ken pun bisa terselamatkan dan bahkan kali ini Ken pun harus bisa bertemu dengan Maudie Atakah malah sebaliknya Naas sekali yang dialami Ken ini Ketika istri mau melahirkan Ken malah kecelakaan Namun apakah benar berita ini ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Kalau subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh